Apa yang terjadi sih di Papua? Terus apa gunanya gereja-gereja di sana? Kalau ternyata Papua tidak semakin lebih baik Bahkan selepas misionaris diusir keluar dari Papua dan tidak boleh ada lagi misionaris Loh, Papua jadi semakin merosot loh Bahkan gerakan islamisasi begitu masif yang dilakukan oleh Ustadz Farlani itu Dan gereja di mana? Diam Lalu alasan utus penginjil Utus penginjilan di sana Lalu membubarkan gereja injili di tanah Papua Ya, penginjil-pengginjil yang datang dari Jakarta justru mengacaukan gereja-gereja asli Papua loh Memecah belah dan seterusnya Yang da'i ilallah itu mana? Itu ustadz Fadlan Karamatan Orang yang tidak beragama tinggal di hutan Bisa diajaknya menjadi beragama Dan dia tidak tablik akbar Dia tidak cerama Pakai apa dia berdakwah? Pakai sabun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mu'an Love Channel Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat Di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan video Keluh kesah dan curhatan dari Pastor Joshua Tewu Mengenai keberadaan umat Kristen di Papua yang semakin merosot Apa sebenarnya masalahnya? Karena saya juga orang yang penasaran Pemirsa Apa yang terjadi sih di Papua? Terus apa gunanya gereja-gereja di sana? Kalau ternyata Papua tidak semakin lebih baik Bahkan selepas misionaris diusir keluar dari Papua Dan tidak boleh ada lagi misionaris Loh Papua jadi semakin merosot loh Bahkan gerakan islamisasi begitu masif Yang dilakukan oleh ustadz Farlani itu Dan gereja di mana? Diam Lalu alasan utus penginjil Utus penginjilan di sana Lalu membubarkan gereja injili di tanah Papua Ya Penginjil-penginjil yang datang dari Jakarta Justru mengacaukan gereja-gereja asli Papua loh Memecah belah dan seterusnya Ya Dan saya mau bilang ini gerakan apa? Bukan Kantong-kantong Kristen dibutuhkan adalah Apologet-apologet Yang memperjuangkan Kekristenan yang benar Dan termasuk Eksistensi orang-orang Papua Yang telah dimenangkan dari tahun 1885 Di tanahnya sendiri Kekristenan di tanah Papua Semakin merosot Hal itu diakui langsung oleh Pastor Joshua Tewu Apa gunanya gereja-gereja di Papua Kalau keberadaan Kristen di Papua Justru semakin merosot Dikirim para misionaris dari Jakarta pun Terasa percuma Karena dengan kedatangan para misionaris Dari Jakarta tersebut Justru membubarkan gereja-gereja Yang asli milik orang Papua Dan membuat kekacauan dan memacah belah persatuan Tidak ada lagi yang bisa diharapkan Kalau begitu ya Fungsi para misionaris tersebut Sehingga disini Pastor Joshua Tewu berharap Kedatangan para Apologet-Apologet Ke tanah Papua Untuk mengembalikan kejayaan Kristen Di tanah Papua Tadi oleh Pastor Joshua Tewu Sempat disinggung satu nama Yaitu nama Ustadz Fadlan Garamatan Yang mana Ustadz Fadlan melakukan dakwah di Papua Dengan cara memanusiakan manusia Oke mari kita simak kisah Perjalanan dakwah dari Ustadz Fadlan Garamatan Di tanah Papua Yang da'i ilallah itu mana Itu Ustadz Fadlan Garamatan Orang yang tidak beragama Tinggal di hutan Bisa diajaknya menjadi beragama Dan dia tidak tablik akbar Dia tidak ceramah Pakai apa dia berdakwah Pakai sabun Ustadz Fadlan Garamatan Lebih kita kenal dengan julukan Ustadz Sabun Yang berhasil mengislamkan ribuan orang Papua Alhamdulillahirrobbilalamin Saat ini hijab menjadi tren di kalangan wanita Papua Hal ini terkait dengan mulai berkembangnya Islam Di tanah penghasil tambang Terbesar di dunia tersebut Hampir 60% penduduk Nuwar Atau nama lain dari Papua 147 masjid berdiri kokoh Mengumandangkan keagungan Allah SWT Dan menjadi pusat perkembangan agama Islam Awalnya bernama Nuwar Bukan Papua Dalam sejarahnya Islam masuk ke Pulau Papua Pada abad ke-12 Tepatnya pada tanggal 17 Juli 1214 Atas perintah Sultan Iskandar II Dulu bernama Nuwar Yang berarti negeri yang menyimpan rahasia Sedangkan agama Nasrani Masuk pada tanggal 5 Februari 1855 Pemberian nama Papua sendiri Mempunyai arti saudara tertua Kemudian berganti nama Irian Jaya Dan saat pemerintahan Gustur Balik menjadi Papua Perubahan tersebut terjadi bukan secara tiba-tiba Namun bertahun-tahun Dan mengorbankan harta dan jiwa Adalah Fadlan Garamatan putra ketiga Dari Mamdud bin Abu Bakar ibn Suwar Dan Siti Rukiah binti Ismail Merupakan salah satu da'i Yang berhasil mengembangkan Islam di tanah Nuwar Berkat perjuangannya itulah Cahaya Islam bisa dirasakan oleh penduduk Nuwar Melalui Islamlah penduduk Nuwar Kini bisa terangkat derajatnya Jika dulu banyak yang bertelanjang Jarang mandi Dan tertinggal dalam segala hal Kini perlahan mereka berubah menjadi makhluk yang mulia Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berkat jasa Ustadz Fadlan Berhasil memanusiakan manusia di Papua Ancaman dan teror menjadi pelecut dalam berdakwah Keberhasilannya mengislamkan masyarakat Nuwar atau Papua Tidak semulus yang dibayangkan Beragam cobaan ancaman diterima oleh Ustadz Fadlan Salah satunya adalah saat ia diancam oleh salah seorang pendeta yang bernama Alfonso Bukannya takut dan bersembunyi ataupun lari mendapat ancaman itu Ustadz Fadlan malah berniat mendatangi rumah pendeta tersebut Hampir setiap pagi Ustadz Fadlan mendatangi rumah pendeta tersebut Namun saat didatangi pendeta tersebut tidak mau menemui dan hanya ditemui oleh istri dan anaknya Kejadian tersebut berlangsung hingga dua bulan Dan di hari pertama bulan ketiga Ia mendapat kabar bahwa pendeta Alfonso masuk rumah sakit Ia pun akhirnya mendatangi rumah sakit tersebut dengan membawakan parsel buah Usai dicengok oleh Ustadz Fadlan pun mulai mengenalkan agama Islam Hingga di suatu hari pendeta Alfonso dan seluruh keluarganya menyatakan diri Untuk masuk Islam dengan membaca dua kalimat syahadat Melihat kejadian tersebut Para misionalis kebakaran cingkot Dan melaporkan ke aparat kepolisian hingga Ustadz Fadlan akhirnya ditahan tiga bulan Keluar dari tahanan Ustadz Fadlan kembali berdakwah Kali ini menuju kampung Gayem Sampai di tempat tersebut salah satu kakinya ditombak oleh kepala suku Dan tepat mengenai petisnya Ia pun harus masuk rumah sakit selama beberapa minggu Usai sembuh ia melanjutkan dakwahnya Hingga akhirnya kepala suku yang menombak kakinya masuk Islam Dan ia akhirnya dilaporkan ke kepolisian Dan ditahan enam bulan Jeruji besi tidak membuatnya luntur dalam berdakwah di daerah tersebut Kenapa Ustadz Fadlan mendapat julukan Ustadz Sabun Yang menarik dakwah pertama yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan Adalah dengan mengajari mandi menggunakan air bersih dan sabun serta sampo Perlu diketahui orang Papua banyak yang bertelanjang dan hanya menggunakan koteka saja Karena mereka diminta oleh misionaris Tidak hanya itu Orang Papua tidak bisa mandi dan hanya diajari mandi menggunakan minyak babi oleh para pendita gereja Yang lebih memprihatinkan jika para wanita melahirkan Mereka melahirkan di bawah pohon seperti hewan Dan memotong tali placenta menggunakan batu Anak-anak mereka hanya boleh minum susu sebelah kiri saja Karena payudara sebelah kanan harus digunakan untuk menyusui anak-anak babi Sabun dan sampo adalah modal awal yang digunakan untuk mengajarkan agama Islam Hal itu dilakukan karena mayoritas penduduk Papua tidak pernah mandi Keadaan demikian terjadi karena mereka dipengaruhi oleh misionaris gereja Sehingga mereka hanya memakai koteka atau telanjang Dan jika mau mandi harus menggunakan minyak babi Misionaris mempengaruhi bahwa cara itu untuk mempertahankan tradisi Saat mengajari mandi waktu duhur tiba Lantas kami minta izin untuk menunaikan ibadah sholat Sholat dilakukan di atas panggung tidak bisa di tanah Sebab kalau di tanah sering dipakai oleh babi dan anjing Ujarnya Usai Ustadz Fadlan melakukan sholat Kepala suku terlihat penasaran Setiap gerakan Kepala suku menanyakan apa maksudnya Dengan cerdas dan bijak dijelaskan dengan logika yang bisa diterima oleh orang Papua Alhamdulillah dengan izin Allah Beberapa Kepala suku lantas berunding Dan akhirnya mereka semua memutuskan untuk masuk Islam Hari ini kita bahagia Kita senang Anak ini telah mengajarkan agama yang benar Dan kita akan mengikutinya Teriak Kepala suku di atas panggung menggunakan bahasa wamena Mendengar penjelasan tersebut Ustadz Fadlan yang menjadi pengurus MIUMI Dengan jabatan paku bumi atau pasukan khusus bila umat Islam Beserta rombongan Melakukan sujud syukur Akhirnya 3712 orang dituntun pelan-pelan Untuk mengucapkan dua kalimat syahadat Terima kasih telah menonton